Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn, dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Edifier X2S. TWS Half In Ear yang paling baru dari Edifier. Langsung aja kita bahas. Harga TWS ini, Music Lover, ini termasuk yang affordable banget. Hanya Rp 189.000 dengan fitur-fitur dan spek seperti ini. Battery life-nya itu bisa sampai 6 jam untuk buds-nya dan 18 jam untuk charging case-nya. Kemudian ini juga fast charging. Kita ngecas 10 menit, udah bisa dapet 1 jam untuk playtime-nya. Crystal Clear Call Quality, jadi kualitas mic-nya katanya cukup bagus. Great Sound Quality, jadi tuning-nya atau sound quality-nya itu bagus dan ini driver-nya menggunakan driver 13mm. Game Mode, TWS ini juga sudah punya gaming mode, jadi ada low latency-nya. Support Edifier Connect, jadi dengan adanya Edifier Connect, kita bisa mengontrol E-Key-nya, kemudian kita bisa cari TWS ini kalau hilang, dan masih banyak customize lain dan informasi yang kita bisa dapat di Edifier Connect ini. Dan sudah support IP54 untuk water resistant dan sweet proof-nya. Untuk spek dan paket penjualannya, untuk desain dan build quality-nya seperti ini. TWS ini bentuknya itu yang half in ear, jadi nggak perlu pakai eartips musik lover. Ya, mirip-mirip AirPods lah ya. Nah, kita bahas detailnya ya. Untuk case-nya dari bahan plastik, ada 2 bagian. Bagian tutup atasnya, warna putih transparan. Jadi kita bisa lihat bagian dalam dari TWS-nya. Bentuknya agak bulat, cukup compact dan cukup kecil. Di bagian depan ada indikator baterainya. Di bagian bawah ada USB-C charging-nya. Di belakang ada informasi kelistrikannya dan ada tulisan Edifier. Sedangkan cara buka case-nya seperti ini. Untuk buds-nya musik lover, yang tadi gue bilang ya, bentuknya half in ear. Dan ada tangkainya. Bahannya dari plastik, warna glossy, putih. Bagian depan tangkainya ada tulisan Edifier. Ada indikator lampu. Dan bagian ini itu bagian navigasinya dengan cara disentuh atau touch. Sedangkan bagian shell-nya bentuk agak bulat. Nozzle panjang. Filternya mesh warna hitam. Menurut gue untuk desain dan build quality-nya ini cukup bagus. Cukup simple dan nggak terlalu banyak macam-macamnya. Gue cukup suka yang simple-simple. Jadi gue kasih poin 7,5 untuk desain dan build quality-nya. Kita sekarang masuk ke koneksinya. Ya, kita akan nyobain pairing dan latensinya. Koneksinya gampang banget musik lover. Dan cepet. Begitu gue keluarin dari case-nya, udah bisa ke deteksi di HP gue. Ya, kan udah Bluetooth 5.3 ya. Terus kalau kita pindahin ke device lain juga, gampang dan cepat. Sedangkan untuk latensinya, ini kecil banget. Apalagi ini memang ada fitur low latency-nya atau game mode-nya. Jadi suara sama gambarnya itu sinkron banget loh. Sekarang gue mau cobain fitting-nya. Karena bentuknya half in ear, jadi pasti ceiling-nya nggak akan sekedap yang kayak full in ear monitor ya. Tapi gue cukup suka loh yang ini. Biasanya yang half in ear itu snuck-nya atau insert ke kuping gue itu agak shallow. Jadi agak dangkal gitu, nggak bisa masuk dalam. Nah, ini cukup lumayan bagus. Jadi cukup dalam masuknya. Ya, jadinya efeknya isolation-nya cukup bagus. Di kuping gue juga cukup nyaman dan steady. Sedangkan untuk kualitas mic-nya, music lover bisa dengerin sendiri. Seperti ini. Music lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier X2S. Rekaman mic dari TWS Edifier X2S. Nah, mic-nya ini kan punya fitur bisa ngeredus noise dari lingkungan sekitar. Jadi, kalau music lover denger, ini cukup oke loh. Cukup jernih, cukup jelas lah. Cuman memang gue rasa ini agak sedikit tipis dan arahnya lebih ke mid-centric. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya music lover. Tapi sebelumnya, gue sangat rekomendasi music lover untuk nyobain install aplikasinya yang namanya Edifier Connect. Karena aplikasi ini sangat membantu kalau kita mau memaksimalkan fungsi-fungsi dari TWS ini. Untuk yang standarnya, yang dari pabrikan yang default, itu gue pake preset yang klasik, kemudian gaming mode-nya di off. Yang pertama kita bahas unik suaranya dulu ya. Arah suaranya ini udah pasti warm music lover. Bass-nya tebal, berbodi, cukup deep menurut gue. Kemudian cenderung bumi. Dan gue rasa sedikit agak mampir ke mid. Ya nggak heran kan, driver-nya ukurannya 13mm sih. Tapi yang gue suka, walaupun dia memang gede, tapi ternyata cukup gesit loh. Sedangkan untuk mid-nya, posisinya memang agak sedikit mundur di belakang. Jadi kalau kita dengerin vokal, posisinya memang agak di belakang. Vokalnya, ya cukup clear lah. Sedangkan untuk treble-nya, ini arahnya yang smooth, halus, nggak ada rasa pedes sama sekali. Untuk tuningnya musik lover, gue pikir ini bakalan cocok sama lagu-lagu dengan genre musik yang sekarang. Yang perlu impact bass yang gede. Misalnya lagu-lagu EDM, pop, R&B, hip-hop, atau lagu-lagu TikTok yang enak diajak buat dance gitu. Gue juga nyobain tuning yang gaming mode. Ternyata untuk yang gaming mode, arah suaranya juga ya 11-12 lah mirip. Mungkin sedikit lebih warm aja. Tapi cukup mirip. Sedangkan untuk teknis suaranya. Nah, untuk kelas 100 ribuan, lumayan. Detailnya cukup baik. Kemudian clarity-nya juga cukup oke. Resolusi gambarnya juga cukup jelas. Dan apa ya? Ya lumayan lah. Sedangkan untuk soundstage-nya, ini gue cukup suka. Cukup presisi, pinpoint, arah suara. Semua cukup sesuai dengan tempatnya. Sedangkan 3D imaging-nya, gue ngerasa ini cukup lega. Memang bukan yang paling lega. Tapi, lumayan lah. Buat separasi instrumen, masih cukup oke. Karakter masing-masing instrumen, masih gue bisa definisikan dengan baik. Buat noise floor-nya, termasuk yang clean, bersih. Gue bisa bilang ini black background. Gue juga nyobain TWS Edifier X2S ini untuk kegiatan entertainment. Ya, pastinya ya. Jadi, gue pake untuk nonton film, sama main game juga. Untuk nonton film, gue sih rekomendasi untuk nonton film yang genrenya action. Karena impact bass-nya yang lumayan bagus. Kemudian deep, tebal. Jadi, kalau kita nonton film-film yang ada tembakannya, atau action. Itu jadinya cukup dramatis gitu efeknya. Untuk yang drama, ya masih oke. Sedangkan untuk main game. Main game, gue pake main game Mobile Legends. Aman. Efek-efek dari suaranya. Kemudian sound effect dari skill-skill-nya. Dari basic attack-nya. Semuanya kedengaran cukup realistis. Dan karena memang bass-nya gede. Jadi, ya seperti tadi gue bilang. Kalau kayak nonton film gitu. Jadi, dramatis banget gitu. Kalau main game kayak PUBG gitu. Jadi, yang FPS. Gue pikirnya juga masih oke kok. Karena soundstage-nya masih lumayan. Jadi, cukup presisi untuk kita main game PUBG. Yang gue suka sebenarnya lebih ke arah tuning-nya. Karena kan kalau ada ledakan, tembakan. Itu jadi real banget. Kesimpulannya nih, musik lover. Kalau musik lover, lagi cari TWS yang bentuknya half in ear. Jadi, memang mungkin kuping-nya cocok pake yang half in ear. Terus, cari yang tuning-nya mungkin lebih warm. Treble smooth. Yang enak dipake lama. Kemudian, genre musiknya juga lagu-lagu yang sekarang. Yang banyak jedak-jeduknya. Plus, budget-nya memang mungkin yang sekitar 100 ribuan. Yang masih affordable. Kayaknya musik lover bisa pertimbangkan untuk nyobain TWS ini deh. Tapi kan, itu pendapat gue musik lover. Bagusnya sih, musik lover. Kudu nyobain sendiri. Audisi sendiri. Dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe. Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax